Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu politik negara kita ini yang mana saya lihat hari ini kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri kita yaitu Dato' Sri Najib berkenaan dengan isu pergabungan dan apa yang saya baca di sini, kenyataan itu berbunyi Welcome Back PH 2.0 dan di sini juga beliau mengatakan bahwa kesediaan bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin untuk bekerjasama di mana-mana parti bagi menghadapi BN pada PRU ke-15 disipatkan ke arah pembentukan Pakatan Harapan 2.0 serta kenyataan beliau juga berbunyi begini jika jadi kenyataan PH dan Perikatan Nasional mungkin akan mengeluarkan cerita baru untuk menipu rakyat tidak lama lagi di sini saya lihat apa yang dikeluarkan oleh bekas Perdana Menteri kita ini sebagai satu psikologi kepada rakyat terutamanya kepada kaum Melayu supaya menyokong barisan nasional yang mana pimpinan Dato' Sri Najib dulu kenapa barisan nasional itu jatuh kerana rasuah yang dibuat oleh pimpinan apabila beliau memimpin negara termasuk beliau sendiri hari ini case 1 MDB tidak selesai yang mana rakyat perlu bayar 5 juta per hari lebih daripada itu jadi ini adalah satu pembohongan beliau sendiri yang mana untuk menafikan supaya apabila barisan nasional menang maka mungkin beliau boleh kembali untuk berkuasa ataupun berada lagi dalam kancah politik negara kita ini untuk menghuruharakan untuk melakukan GST yang mana beliau pernah lakukan semasa beliau menjadi ketua negara yang mana apabila beliau menjadi Perdana Menteri kita jadi ini yang kita lihat jadi dalam isu ini saya sebagai rakyat lihat apabila Dato' Sri Najib menceritakan berkenaan dengan isu mungkin akan mengeluarkan cerita untuk menipu rakyat tidak lama lagi saya rasa barisan nasional lebih banyak menipu rakyat selama 60 lebih tahun yang mana sepatutnya apa yang berlaku di negara kita ini tidak berlaku hari ini yang mana hutang negara ini berlambak lepas itu dinafikan satu persatu sebenarnya yang membuatkan hutang membuat kemasalah negara ini adalah pimpinan barisan nasional yang lalu beruntung karena Pakatan Harapan sempat memerintah 22 bulan dan akhirnya terungkailah siapa yang membuat rasuah yang mana hari ini kita tengok ramai yang bersiap-siap untuk ke penjara jadi tidak perlu Dato' Sri Najib membuat kenyataan seperti ini spin sana spin sini untuk menyelamatkan nyawa sendiri menyelamatkan tengku beliau untuk nak menceritakan tentang isu pergabungan Pakatan Harapan dengan Pati Bersatu ataupun Perikatan Nasional ini tadi disini saya lihat kalau daripada pimpinan baru ataupun apa yang telah pun sedara Rafizi Lamli umumkan jika beliau berada di kepimpinan PKR ataupun kepada Pati Keadilan Rakyat maka saya rasa gabungan untuk bersama dengan Pati lain tidak diperlukan karena yang perlu untuk PH hari ini adalah kuatkan struktur PH dan tidak perlu bergabung dengan mana-mana Pati lagi cukup lah yang ada jadi untuk Dato' Sri Najib nak menceritakan tentang gabungan dengan mana-mana Pati ini tadi hari ini kalau kerajaan yang memerintah tidak digabungkan dengan Pati Bersatu atau Pemperikatan Nasional maka kerajaan UMNO yang ada hari ini tumbang jadi tidak payah Dato' Sri Najib nak medhabi dada berkenaan dengan isu ini kamu menyokong juga dengan orang yang kamu tidak suka kamu juga bercerita tentang seolah-olah kamu meludah ke langit jatuh ke muka sendiri karena kamu menyokong semua hal yang penting kamu punya tim ataupun UMNO itu berada dalam kerajaan jika anak jantan hari ini pimpinan UMNO tidak berada dalam kerajaan sepatutnya menolak untuk membuat satu gabungan yang mana menjatuhkan Pati yang menang sah-sah kita tahu Perikatan Nasional ditubuhkan karena UMNO menyokong bersama dengan PAS jadi hari ini Perikatan Nasional itu ditumbangkan oleh UMNO yang mana kita tahu Pati UMNO, Pati PAS adalah Pati yang kalah bersama dengan Pati Pengkhianat inilah yang berlaku jadi untuk Dato' Sri Najib nak mencerita tentang APH itu menipu rakyat sebenarnya kamu punya pimpinan sewaktu menjadi Perdana Menteri lebih banyak menipu rakyat tetapi kamu memberi sedikit gula-gula kepada rakyat tetapi kamu menyonglap duit begitu banyak sehingga kan masuk ke dalam ekon pribadi kamu sendiri kata tidak tahu inilah yang kita lihat hari ini jadi apapun keputusan apabila dulu orang kata bahwa kalau tidak dilihat bersalah daripada mahkamah maka tidak bersalah hari ini dah sahkan oleh mahkamah bersalah kamu masih kehulu kehili dan seperti orang yang masih lagi tidak bersalah apakah ini tidak juga salah dan banyak lagi kebobrokan yang berlaku di negara ini akibatnya daripada kerakusan kuasa ketamakan yang mana kamu bagi gula-gula kepada rakyat lepas itu kamu songlap berbilian-bilian bersama kroni-kroni kamu ini adalah yang saya lihat jadi apa yang Datuk Sri Najib ini buat cuba psikologikan perkara ini cuba untuk memutabilikan fakta supaya rakyat rasa bahwa apa yang beliau lakukan itu betul pada saya sebagai rakyat lihat ini adalah satu pembohongan juga jadi ini yang berlaku dalam negara kita hari ini politik yang dimainkan ini adalah bertujuan untuk menyelamat ketengkuk supaya tidak masuk penjara itu saja motif utamanya jadi hari ini beliau mengatakan pakatan harapan seolah-olah rakyat akan lihat bahwa pakatan harapan ini akan bergabung dengan perikatan nasional pada hakikat yang bergabung dengan perikatan nasional ini hari ini adalah UMNO sendiri kerajaan yang ada hari ini sah-sah dengan perikatan nasional bagaimana pula pakatan harapan nak bergabung dengan pati bersatu ataupun perikatan nasional untuk menubuhkan gabungan baru untuk melawan barisan nasional saya tidak percaya jika betul pakatan harapan mereka nak reform mereka nak ingin perubahan maka tidak ada istilah bergabung dengan pati-pati yang dilihat menjalankan tugas ataupun menjalankan amanah daripada rakyat dengan betul tidak mungkin rakyat hendak menerima pakatan harapan jika mereka bergabung dengan pati-pati yang telah pun membuat pengkhianatan membuat rasuah membuat satu kesalahan yang besar kepada rakyat yaitu menipu mandat rakyat maka saya lihat di sini sisinya bagaimana ada cerita-cerita yang untuk membuat gabungan ini justru itu saya melihat sebagai rakyat bahwa kali ini pakatan harapan kalau betul-betul ingin berjuang menegakkan satu keadilan maka tidak ada istilah gabungan kemah besar ini akan melemahkan kita kita karena dilihat oleh pemimpin UMNO seperti Datuk Sri Najib ini tadi untuk menyerang kita kekuatan pati kita adalah berlandaskan kepada kita punya perjuangan yang selama ini bersama rakyat tetapi kalau kita bersama dengan pengkhianat bersama dengan mereka yang rasuah bersama dengan mereka yang ada kluster mahkamah maka kita dilihat oleh rakyat sama seperti mereka dan dilihat oleh orang dilihat oleh rakyat kita ini ahli politik yang pentingkan diri sendiri yang tidak ada adilisme yang hanya mementingkan tembolok sendiri untuk kekalkan kuasa untuk menjadi menteri maka di sini Pakatan Harapan perlu merubah memperkuatkan jetra dan tidak perlu bergabung dengan mana-mana parti seperti mana yang saya selama ini ceritakan jadi pemimpin-pemimpin kita ini perlu mempunyai pendirian tegas mempunyai pendirian tidak perlu memikirkan aku nak jadi menteri aku nak kekalkan kuasa karena yang paling penting hari inilah perjuangan menang kamu sendiri tidak menguntungkan kepada semua rakyat apa yang kita lihat hari ini apabila PS ini jatuh kamu orang semua jadi YB orang lain yang tak jadi YB itu nak berjuang lagi untuk kita nak mendapatkan satu kemenangan adalah satu pasukan jika kamu jika kamu hanya 4-5 kerat yang menjadi YB 4-5 kerat yang menjadi ahli parlimen ataupun adun tidak ada manfaatnya ataupun satu dua negeri yang kita berjaya memerintah tidak ada manfaatnya kita adalah dalam satu pasukan harus menang ke semuanya dan kita berjaya memerintah dan mentakbir negara baru kita boleh membuat perubahan kepada negara ini jadi tidak boleh membuat kita punya keinginan sendiri yang mana kita lihat hari ini pepecahan itu berlaku daripada dalam ini bertujuan untuk kita menang pribadi jadi apa gunanya kita bergabung lebih baik hari ini Pakatan Harapan kuatkan struktur dan teruskan apa yang patut turun ke bawah santuni rakyat kembali kepada asal iaitu kita harus bersama rakyat untuk memperbetulkan kalau ada yang dah salah karena apa yang berlaku dahulu kita tahu yang menjadi menteri geng-geng kaktel geng-geng pengampu hari ini sekurang-kurangnya kita dah kekurangan daripada orang-orang ini tadi dan mungkin kita boleh merubah dan kita boleh kembali kepada asal yaitu perjuangan kita kepada rakyat itu adalah yang saya lihat so inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini saya tanah panjang-panjang nanti merapu dan sekian terima kasih thank you selamat menikmati